Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah mulai menggambar ya. Kemarin kalian sudah pakai modul 1 dan modul 2. Nah, sekarang modul 3 sesuai dengan informasi di Google Classroom itu tidak ada perubahan signifikan. Paling kalian sesuaikan dengan tampilan GUI yang versi 2021 ya. Pekerjaannya masih sama kurang lebih ya. Nanti kalian akan bikin copy gitu ya. Sebetulnya bikin banner ya. Makanya nanti bentuknya HTML lagi aja, HTML5 ya. Nah, ini akan saya jelaskan adalah prinsip-prinsip penggambaran di anime itu kayak gimana sih gitu ya. Nantinya di akhir kalian akan menghasilkan ini kurang lebih ya. Gambar copy kayak gini ya. Jadi yang tadinya cuma, ini gambarnya manual. Kita nggak pakai aset dari luar. Kalian betul-betul pakai fitur menggambar yang ada di anime. Tujuannya apa? Supaya melatih kalian bisa membuat aset sendiri meskipun tidak jago gambar gitu ya. Kan kita basically bukan menggambar ya. Jadi kita memanfaatkan objek-objek primitif untuk membentuk objek lainnya ya. Untuk bikin aset. Yang tadinya kayak support, pokoknya tidak menarik gitu ya. Pada akhirnya nanti kalian jadikan itu seperti copy begini ya. Bikin kayak copy gini. Tapi belum selesai, copy-nya. Nanti copy-nya selesai di modul 4 awal. Sehingga di pengumpulan proyek itu ditunggu dulu sampai modul 4 awalnya dikerjakan ya. Karena ini masih ada lanjutannya, belum ada asetnya ya. Jadi baru copy-nya doang. Jadi kurang lebih ini warnanya. Kalau kalian mau mendapatkan warna ya. Dan juga di situ ada gradient-nya ya. Nah, kita prinsip penggambaran dulu. Prinsipnya kalau menggambar di anime. Itu kurang lebih seperti ini. Saya bikin dulu dokumen baru ya. Pakai ini aja. Sudah kuat ini cuma share screen sambil nyalain webcam. Makanya saya matiin webcam-nya. Nah, ini ya. Kita gambar ya di stage. Nanti kalian kalau misalnya mau itu adalah satu objek ya simpan dalam satu layer ya. Tapi kalau misalnya mau banyak objek, saya rasa tambahkan lagi layer baru supaya nggak campur aduk ya. Jadi ketika kita edit layer ya. Layer satu dia di edit. Positurnya diubah. Itu biasanya kepengaruh semuanya. Makanya saya lebih senang kalau layer-layer satu atau masing-masing layer itu memuat masing objek gitu. Jadi nggak digabung. Jangan digabung jadi satu layer. Kalau gabung jadi satu layer, makanya kita lagi bikin background yang jadi satu kesatuan. Tapi kalau kita pisah-pisah, pecah-pecah jadi layer, itu kayak kalian sedang punya stage ya. Ada backgroundnya di teater gitu ya. Kalau di teater kan begitu ya, ada backgroundnya, backgroundnya satu layer, terus ada misalnya hiasannya, pohon-pohonannya itu ditampung dalam layer baru, layer masing-masing gitu ya. Urutan kemunculannya, misalnya di layer satu yang rectangle ya. Saya tambahin lagi, layer dua, layer duanya ini saya bikin oval misalnya ya. Terus kalian lihat ya, yang paling atas itu muncul di depan, jadi yang paling bawah munculnya di belakang. Ini kalau saya tuker layarnya, tuh ya, rectangle-nya yang di depan. Jadi, paling atas munculnya di tumpukinnya itu paling depan. Jadi, layer ini memang seperti tumpukan. Nah, jadi kalau saya tukar-tukar, pengen rectangle-nya di belakang, ini saya tinggal bawa. Ini di drag and drop, layer satu di drag and drop ke bawah, jadi tuker tempat. Nah, ini, dan ini menjadi dua buah objek ya. Dua buah objek, saya hapus dulu yang lain-lainnya ya. Nah, terus gimana nih untuk penggambaran? Nah, untuk penggambaran, dia itu menganggap warna itu juga bisa di edit. Jadi, kayak gini ya. Misalnya saya gambar rectangle. Nah, di sini ada dua komponennya. Ini saya double-klik, kalian kelihatan mouse-nya berubah. Saya magnify dulu ya. Magnify dulu. Kalau di magnify, di sananya berubah ya, jadi besar. Atau tetap? Tapi ya, kayaknya ya. Saya share screen berarti. Nah, ini ya. Nah, ini saya magnify. Nah, kalian lihat mouse-nya dah. Pointer mouse-nya. Nah, saya simpan ke atas yang warna. Saya simpan ke atas yang garis, yang lain. Ya, ada lengkungannya ya. Ada lengkungannya. Nah, kalau saya klik yang warna, itu yang terpilih yang warna aja. Dan dia bisa dipindahin. Ya, bisa kepisah gitu ya. Padahal tadinya dia digambar barengan. Satu kesatuan. Oke, saya undo. Balikin lagi. Terus, kalian kalau mau pilih garisnya. Jadi, ini ada fill color. Dan ini adalah stroke ya. Stroke color. Saya balikin lagi ya. Kalau saya pengen pilih garisnya. Kan ini kan kepecah ya. Kesannya. Oh, kok cuma bisa pilih satu-satu sih tuh. Bahkan bisa digeser gitu ya. Tapi kalau pengen semuanya dipilih. Di garisnya. Sampai mouse yang berubah lengkung. Itu di double click. Nah, jadi kepilih. Terus bisa kita bawa. Misal di bawah pesimu. Apakah itu jadi dua objek? Ya, lihat. Nah, ini dianggap sebagai pixel. Dianggapnya pixel, bukan vector. Jadi, ini tuh kepotong. Ya, jadi si magenta ini kepotong. Kalau saya gesenin dia. Tuh, kepotong ya. Sama garis. Loh, jadi kepisah begini. Gitu ya. Dan lainnya, ini bisa kita lengkungkan. Jadi, kalian tunjukin dulu mouse-nya ke situ. Sampai pointer-nya berubah. Jadi, lengkung. Dan itu bisa kita lengkungkan. Termasuk juga warna. Nah, misalkan saya balikin ke sini. Ini warna saya lengkumin. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Oke. Lalu, bagaimana dengan titik sudut? Titik sudut. Nah, ini jadi hilang ya. Karena tadi ya, prinsipnya itu bukan ngegambar vector. Tapi raster ya. Gambar raster atau pixel. Ini jadi kayak ombak ya. Nah, ininya gimana? Dengan sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya pun bisa kita geserkan. Kan kalau ini, kalau melengkung, berarti kita lagi ini ya. Bikin curve gitu ya. Nah ya. Tapi kalau pengen titiknya yang diubah, pointer-nya sampai membentuk seperti sudut. Kotak ya. Nah, lihat. bisa diangkat-angkat gitu ya. Ini juga bisa. Saya misalnya mau bikin lempengan. Ininya mau ditarik ke sini. Oke, lihat. Kelihatan di sini saya ini. Ini udah cukup besar sih sebetulnya ya. Perbesar lagi deh. Lihat deh ini ya. Ini supaya memastikan dia bisa benar-benar tersambung di sudut-sudut lainnya. Itu tandanya tadi ya. Ada ininya. Ada bulatannya. Lihat lagi ya. Saya andu ya. Lihat. Nih. Kalau kalau enggak bulatnya enggak nyala, lihat. kalau bulatnya enggak nyala, misalnya sekedar benar-benar enggak gitu ya. Enggak nempel. Misalnya di sini gitu ya. Itu enggak bisa kita banjir warna ya. Tapi kalau ini nempel sampai kayak magnet ya. Ini saya rapihin. Nah, bisa saya rapihkan. Itu bisa kita full color. Kita bisa ambil disini ada fill color-nya ya. Kayak dunir ya. Nah, ini ya. Terus kita banjur. Gitu ya. Tapi kalau enggak nyatu garisnya itu tidak bisa di fill color. Misalnya ini tadi enggak nyatu. Tapi udah nyatu enggak bisa dilepas-lepas lagi ya. Udah satu enggak bisa lepas-lepas lagi. Kalau mau lepasnya gimana? Tadi diisengin sedikit. Bawa lagi ke atas. Tuh, copot ya. Jadi bocor lagi ya. Gitu ya. Nah, seandainya kadang-kadang ada yang ngegambar tapi enggak kayak magnet gitu ya. Enggak ketar. Gitu ya. Kalau diperbesar kelihatan tapi kalau tidak diperbesar perasaan te udah ngegabung tapi belum ya. mau di-fill color ini enggak bisa ya. Karena ini belum poligonnya belum berhati. Jadi harus kita gabungkan dulu pakai selection tool ya. Pilih. Terus ditempel lagi titiknya harus tergabung. Terus kalau kita mau banjur warnanya mau diganti silahkan di-fill color-nya yang diubah. kok yang ini yang berubah? Ya karena itu sedang posisinya terpilih ya. Kita jangan seleksi dulu. Unselect dulu ya. Ini kan lagi terseleksi nih. Oke kita unselect dulu. Pen bucket-nya dipilih. Terus fill-nya udah warna hijau. Kita banjur ke sini warnanya hijau ya. Gitu. Nah terus prinsip penggambaran berikutnya ada yang kan kita lihat ya ini bukan objek primitif gitu ya. Pasti kan loh kok bukan objek primitif dia ini ya apa maksudnya bisa bisa kita edit-edit ya. Bisa ya ini diperlakukan sebagai tadi saya bilang raster atau warna aja gitu ya. Sebetulnya sekumpulan warna. Nah ini kalau misalnya kita gini kan dia bisa ya. Ini juga sama ada sudutnya. jadi misalnya ini bikin ombak ya. Kayak gitu kira-kira ya. Ini juga sama bisa di edit. Nah kalau lagi ngegerakin bisa begini ya. Tapi kalau bukan sudut kurva lihat itunya ya melengkung ya. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya saya mau ganti ini dipotong ya. itu jadi kepotong ya. Ini jadi kepotong. Nah itu penggambaran di anime itu seperti itu. Terus kalau misalnya mau diganti warnanya kita bisa ganti warna yang lain misalnya ini warna apa gitu ya. Jau. tinggal dibanjurin aja. Oke. Biar ada perbedaan. Nah terus ininya juga apa namanya stroke colornya juga bisa kita ganti. Ya ada di sini namanya stroke color ini stroke ini kalau saya lagi pilih ini kan stroke saya lagi pilih fill color maka disininya color and style namanya fill tapi kalau saya lagi pilih ini zaris namanya stroke stroke color ya. Ini saya gini-giniin ini saya gini-giniin ikut warnanya berubah karena masih satu kesatuan ya. Nah itu sih ini kita ganti ini misalnya pengen pengen warna ini warna abu-abu yang ada di layar ini mau diambil kalian bisa pakai dropper droppernya digerak-gerakin dropper misalnya droppernya seperti ini warnanya jadi ini ya ngikutin ini ya ngikutin properties terus lihat ini berubah ya gitu terus gimana caranya supaya tidak terpisah-pisah maka bisa kita gabung oke ini saya delete dulu ya saya delete saya pengen yang ini menjadi satu kesatuan gitu ya kan dipilih tuh pengennya digabung aja di satu kesatuan jangan gak sengaja kepilih terus kepecah warna sama jadi lepas gitu kalian bisa grup ya di klik kanan terus di grup saya lupa lagi grup dimana di grup ya di arrange di align gitu ya saya lupa lagi ini ya kalau gak ingat ctrl G ini ya ctrl G dia berubah jadi grup gitu ya kalau mau dipecahin grupnya di klik kanan di break atau kontrol grupnya dipecahin begitu juga dengan teks nah ini yang menariknya disini ya ketika kita bikin teks ini janik misalnya warnanya jangan hijau ini aja ya size teksnya saya besar ya katakanlah 50 ya unjaniknya 50 nah dia itu masih satu kesatuan ya dia teks ya bisa gak dia dijadikan gambar raster bisa ya ini kita break part klik kanan ya ini masih satu kesatuan objek klik kanan break apart bisa dia dianggap sebagai ini ya kurupnya kepisah-pisah gitu ya misalnya puknya mau dimainin rada-rada di unik-unik bentuknya kita break apart lagi maka bentuknya jadi begini jadi gambar raster tuh bisa digini-gini ini ya U-nya jadi gitu ya U-nya U-nya U-Metal gitu ya kayak gitu anak pang gitu ya ada stud-studenya jadi begitu ya makanya rada-rada enak sih kalau misalnya pengen bikin logo yang khas U-nya jadi gitu terus takut lepas yang kita kelompokan nah yang gak lepas kita kontrol G lagi ya digrupkan lagi jadi nama unjaninya jadi begini ya U-nya udah bukan teks lagi dia udah jadi raster udah jadi pixel-pixel gitu ya sementara unjaninya dia masih dianggap sebagai teks ya terus kalau mau digabungin semuanya kontrol G lagi jadi satu kesatuan gitu nah sekarang apakah ketika kita ini ya lewatkan garis garisnya saya ganti dulu ya warnanya ya kita select dulu garisnya nah ini warnanya warna saya ganti ya hitam ketebalannya bisa kalian ubah-ubah gini ya break file-nya disini bisa diubah-ubah jadi tebal nah terus apakah ini bisa terpengaruh gitu sama stroke ini kalau masih ke grup itu enggak ya kalau masih ke grup enggak tapi kalau kita break apart unjaninya di break apart dan dia menjadi gambar raster maka dia akan terpengaruh sama objek lain jadi kepotong misalnya saya giniin U-nya nanti kepotong sebentar ya tuh ya kepengaruh U-nya terpengaruh sama si hitam ini ya gimana dengan N-nya kalau mau dipengaruh dipengaruhi sama silahkan di break apart lagi ya dia di belakangnya mau dibawa ke depan juga boleh tapi lihat kalau misalnya ini saya hapus si hitam-hitam ini saya hapus hapus ya itu ada lagi bentar jangan gitu deh ya saya pindahin dulu hitam-hitamnya supaya kelihatan dia sudah berubah menjadi ya ini juga sama ya saya break apart lagi gantinya di break apart saya kasih ini ketebelan nih nanti saya ganti dulu lainnya saya bikin dulu kecil misalnya putih gitu ya saya bikin garis disini menjainnya kepotong kan ya ceritanya terus itu jadi objek satu kesatuan kan terus saya pilih si putihnya saya delete enggak ya masih bersatu ya ini berarti masih belum di break apart di break apart sampai kecil begini deh begini deh saya delete tuh hilang gitu lah ya jadi setengah penjainnya jadi setengah ya padahal kan tadinya teks ya tapi begitu saya delete sebagian dia hilang saya delete aja segini di hilang ya karena udah udah dianggap sebagai raster padahal tadinya teks gitu kalau dia udah di break apart ya itu prinsip penggambarannya mungkin ya ada pertanyaan dulu karena nanti kalian bikin copy itu meniku dulu tuh nampisannya karena kalian nanti bikinnya ini dulu mulai belajarnya dari oval rectangle digambar dingin kan ini dulu bikin dulu ini bikin dulu rectangle bikin dulu oval besar geser geser pokoknya jadi copy gitu ya harus jadi begini ini tuh warna warnanya di feel colornya beda-beda ada feel color yang untuk air kopinya ada feel color untuk keramiknya gitu ya terus dikasih gradient transform tool dikasih warna warna ini apa dia berubahan warna gitu ya ada gradientnya ada gradasi ada pertanyaan dulu sampai sini disini biasanya nih ya ya gradient gradient ya ada gradient disitu warnanya bisa diganti kalian ikutin aja petunjuk ya dari warna apa sampai warna apa ya kalau kurang dibuka lagi yang sebelah kanan atas ini ya kan kecil di expand aja panelnya terus cari disitu ya cari disitu nilai awalnya ini misalnya pengen warnanya ini akhirnya warna masih biasanya merah lagi ya misalnya dari sini jadi gelapnya yang paling gelap itu disini disini lah ya itu bisa nilai nilai ininya aja diubah heads biar gampang nah ini bisa dipilih linear gradient ada disini gradient ada disini ini linear terus flow nya bagaimana ini atur atur ada ada di expand panel swatches ada di expand panel jadi kalau merasa kok enggak ada ya kok enggak ada di expand dibuka aja begitu ya ada pertanyaan ini kayak yang ini ya radial ini radial lihat warnanya berangkat dari kuning akhirnya di ini tapi kalau misalnya kita giniin berangkatnya di kuning akhirnya di lebih mau kuning juga cari ya warnanya kuning-kuning nah ini kuning-kuning biasanya ini ya nah itu ya tuh jadinya gini ya kayak apa matahari ya memberikan efek tiga dimensi ini yang ini misalnya di tengahnya ada pencahayaan ada pertanyaan dulu ini juga bisa silahkan aja main-main warnanya ini ya unjaninya bisa gitu tuh saya jadi punya logo baru ya logo unjani metal ini ya dibuat dalam waktu barusan masa lapisan kalian kalau mau bikin logo ya begitu ya ada ada pertanyaan bisa ya kalau belum kalau enggak ada silahkan boleh diikuti saja modulnya anggap aja saya ada di ruang dosen nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ini lagi ya Tio atau Tio sama Kavi ya ini ya nanti bisa ngezoom lagi anggap ya ini T saya lagi di lihat terus saya keluar dari zoom tuh saya lagi di lewat nanti di oke silahkan dilanjutkan tutorial ini anggap aja rekamannya jadi tutorial gitu ya nanti tutorialnya biasa saya kasih di youtube ini saya upload oke kalau gitu silahkan dikerjakan ya jangan lupa jurnalnya juga dikerjakan jadi jurnalnya itu kalau enggak ada di modul tidak ditanya bentuknya tidak tersurat gitu ya ditanyakan di modul ya kalian bikin aja jurnal persikum di apa di screenshot di screenshot di doc ceritain aja kamu ngapain hari ini oh saya bikin ini saya bikin ini analisa ini kenapa begini kenapa begitu gitu ya jurnal kan namanya ya buku harian ya mungkin itu saja kita zoomnya ya nanti kalau ada apa-apa tinggal hibimin aja nih ya kita zoom lagi ya terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati